Hai hindari lima hal ini agar videomu tidak kena copyright dan channelmu tidak kena suspensi setelah yang satu ini Assalamualaikum Hai youtuber di video kali ini saya akan share beberapa hal yang bisa membuat videomu kena copyright dan channelmu kena suspensi Oke langsung aja yang pertama support sub support adalah komentar yang berisi kalimat ajakan atau undangan yang terang-terangan untuk saling subscribe contoh aku udah sub di channelmu sebalik ya atau jangan lupa mampir balik dan saya sering sekali mendapatkan komentar itu tanpa disadari kalau komentar tersebut termasuk spam ingat ya support sub itu bisa merugikan channelmu ataupun channel orang lain nanti kamu udah capek-capek bikin video ngedit semalaman dan kuat tamu jebol bagi yang masih pakai paket data eh malah videomu kamu dihapus bahkan channelmu kena suspensi yang kedua jangan gunakan musik atau lagu yang berhak cipta atau copyright misalkan kamu suka lagu ini terus kamu tempel di videomu selama kamu enggak punya izin jangan sekali-sekali pakai lagu orang ada lagi contoh kalau kamu lagi live stream terus ada teman di sebelahmu yang lagi muter lagu kenceng dan kedengaran di videomu itu juga bisa bikin videomu kamu kena copyright cari aman aja pakailah lagu sendiri atau enggak pakai lagu juga enggak apa-apa atau bisa juga pakai lagu dari YouTube cari aja di YouTube audio library yang ketiga tempel video atau gambar yang bercopy rate misalnya pakai foto atau video artis atau juga ngambil foto di Google terus kamu tempel di videomu untuk tujuan agar videomu lebih banyak penarik penonton yang keempat logo resmi punya orang sekarang ini YouTube sangat serius dengan video yang menyesatkan penonton contoh kamu pengen channel gamingmu cepat terkenal dan kamu pengen ngambil perhatian penonton lalu kamu pakai logo channel gaming yang terkenal itu itu juga bisa kena copyright karena melanggar bagian peniruan identitas dan yang terakhir kalau kalian tidak hati-hati atau nomor 5 giveaway atau bagi-bagi hadiah dengan tujuan dapat subscriber dan penonton yang banyak boleh-boleh saja ngasih giveaway tapi kamu harus membuat disclaimer yang jelas dan ikut aturan YouTube yang ada YouTube tidak mau tempatnya dijadiin ajang penipuan yang bisa merugikan komunitas YouTube itu sekarang aturannya ketat kalau kalian tidak hati-hati kerja keras kalian sia-sia sekarang cek lagi video-video kalian yang sudah ada apakah sudah aman atau belum dari copyright oke itulah tadi 5 hal yang harus dihindari agar videomu tidak kena copyright dan channelmu tidak kena suspend terima kasih masih bersama saya jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng semoga bermanfaat dan sampai jumpa Assalamualaikum sub indo by broth3rmax